Sahabat Nova, baru-baru ini Arawinda Kirana buka suara soal isunya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Amanda Zahra dan Ilyasa Purba. Penjelasan dari Arawinda itu juga ditanggapi oleh Amanda. Seperti apa tanggapannya? Tonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Arawinda akhirnya angkat bicara soal isu menjadi pelakor. Katanya, Mohon maaf, selama ini saya belum berbicara, karena ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan pada saat ini dan ingin saya sampaikan pada waktu yang tepat. Terkait dengan masalah dan rumor tidak benar yang telah muncul mengenai kehidupan pribadi saya, Diam merupakan pilihan yang rumit, sebab saya sadar bahwa diamnya saya selama ini malah justru menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman serta berdampak buruk kepada orang-orang di sekitar saya, termasuk di pekerjaan yang pernah melibatkan saya. Saya minta maaf apabila masalah dan rumor mengenai kehidupan pribadi saya telah menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung kepada karya dan para pembuatnya. Lalu Tuan Rewinda mengatakan, Karya-karya ini adalah kerja keras banyak orang yang ditujukan untuk lebih banyak orang lagi. Maka dari itu saya merasa ingin melakukan permintaan maaf secara terbuka. Faktanya, segala masalah dan rumor mengenai kehidupan pribadi saya timbul setelah saya selesai bekerja dengan mereka. Oleh karena itu, tolong berikan saya ruang untuk membenahi masalah pribadi ini secara privat. Terima kasih atas pengertiannya. Alih-alih membuat pernyataan ke publik, Amanda Jahra justru menjawab pertanyaan salah seorang warganet dengan video meme. Ia mengunggah video meme yang mengatakan, Gimana jawabnya? Gimana aku bisa jawabnya dengan pertanyaan yang gak jelas? Terima kasih atas pengertiannya.